Kita lagi mau protes karena di dalam lagi ada acara kick off untuk acara RKUHP, sosialisasi dari Kemenkominfo, dan ternyata dari undangan kan gak semuanya diundang. Jadi sangat segmented, sedangkan kalau dalam kebijakan itu kan harus ada meaningful participation. Nah kita semua, tidak semuanya diundang, hanya beberapa lembaga tertentu saja. Nah jadi kita mau protes bahwa emang dalam proses RKUHP ini tidak ada meaningful participation. Kita sama teman-teman saya, kita gak usah naikin tensing gitu. Jadi Pak, kita gak kita keserasi ini Pak, harus ini Pak. Kita saling tanya Pak, ini mau lipat nanti tunggu kongkas, tunggu media. Makanya tadi gak usah dinaikin lagi tensingnya, tadi saya sudah bicara sama teman-teman saya, kita dinaikin lagi tensingnya. RKUHP belum disahkan tentang demo yang harus izin, kita pun sudah diirin, apalagi disahkan. Pak, agak mepet aja Pak, biar jangan terlalu sampit jalannya, gak diapa. Sini aja Pak, kita biar konversinya teman-teman bisa segera mulai. Bapak kalau di tengah gak mulai-mulai kita? Kami hari ini bersama teman-teman koalisi memiliki niat yang baik ya, karena kami diundang oleh pemerintah untuk sosialisasi RKUHP, maka kami hadir hari ini untuk memenuhi undangan pemerintah. Walaupun di awal kita sudah membaca, sebenarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini satu arah ya. Kita lihat dari daftar acaranya, itu pembukaan, 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 dan kemudian paparan dari pihak pemerintah. Nah yang kedua, tidak ada sama sekali narasumber dari masyarakat sipil atau koalisi masyarakat sipil. Itu artinya pemerintah lebih senang berbicara dibandingkan, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau publik selama ini terkait RKUHP gitu ya. Dan di dalam kita juga sudah menyampaikan interupsi sebenarnya. Kita meminta hak untuk menyampaikan pendapat dan gagasan kita. Tapi Prof. Edi kemudian tidak menoleh sedikitpun gitu ya, ketika kita menyampaikan interupsi di forum sosialisasi itu. Jadi kami menuntut ke pemerintah dan DPR untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan sosialisasi yang satu arah yang hanya memberi ruang pemerintah untuk berbicara, tapi kemudian tidak memberikan sedikitpun ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik gagasan terkait RKUHP. Jadi ini kick off pertama kita untuk perlawanan terhadap RKUHP. Terima kasih. Kami menghadiri acara sosialisasi ini bukan berarti menerima bahwa ini adalah bagian dari partisipasi. Justru kami sedang menolak dan menyampaikan protes bahwa sosialisasi bukanlah partisipasi. Dan di dalam ruang tadi ketika kami menyampaikan protes, juga kami sudah didengarkan oleh Prof. Edi. Kami diabaikan dan bahkan kami diusir dengan alat negaranya. Kami diusir oleh aparat kepolisian. Dan kemudian juga kami melihat kenapa ini forum sosialisasi yang tidak menyentuh warga masyarakat miskin dan tertindas. Karena forum ini hanya mengundang organisasi atau orang-orang elit saja. Sementara RKUHP ini akan membungkan pendapat, membungkan aspirasi dari warga masyarakat yang tertindas. Ada berbagai pasal di dalamnya yang sangat buruk, yang tentu bermasalah. Dan dia justru jauh lebih kolonial dibanding pasal kolonial sendiri. Pertama, ada pasal penginan terhadap presiden dan wakil presiden. Kedua, ada pasal penginan terhadap pemerintahan yang sah. Ketiga, ada pasal pemidanan terhadap unjuk rasa, demonstrasi, dan pawai. Keempat, ada pasal penginan terhadap kekuasaan umum dan luar negara. Selain itu juga banyak sekali pasal-pasal yang mau masuk untuk membatasi atau mempersempit ruang privat dari warga masyarakat. Dan ini sama sekali tidak dibahas oleh pemerintah maupun DPR RI. Dan sudah beruang kali banyak selir rangkaian sosialisasi bertahun-tahun yang dilakukan. Tetapi sama sekali pendapat kita tidak didengarkan. Selain partisipasi yang bermakna, pertama didengarkan pendapatnya, kedua diberikan pertimbangannya, lalu ketiga diberikan penjelasan. Tetapi juga tentu harus ada jaminan bahwa pendapat dari warga masyarakat itu didengarkan atau diterima. Karena yang menjadi target di dalam RKHP adalah warga masyarakat yang miskin dan tertibas. Bukan kelompok elit, bukan pemerintah, dan juga bukan DPR RI. Halo, melaporkan langsung dari depan Ayana Plaza. Bersama saya sudah ada siapa namanya mas? Saya AKBP Iqbar Ramadan. Iqbar Ramadan. Sedang apa dalam hari ini? Sekarang sedang panas-panasan untuk menolak RKHP. Kenapa RKHP ditolak mas? Ini sangat berbahaya mas. Ada beberapa pasal-pasal yang sekiranya dilihat tidak pro terhadap demokrasi. Ini lihat aja nih sekarang nih, dikurmudin kayak gini. Padahal cuma ngumpul-ngumpul doang di pinggir jalan. Berarti kalau sudah ada RKHP itu akan lebih parah lagi mas ya? Lebih parah mas, kita bisa masuk ke mobil itu tuh. Boleh, kameramen mobil tahanan dilihatin. Ini spesifikasi mobilnya apa pak? Ya ini sih kira-kira sih kayak pakai solar. Terus, ya ini bisa muat 70 tahanan kali ya dalam satu kali aksi. Berarti kalau RKHP disahkan mobil tahanannya juga tambah dibesarkan? Ditambah, anggarannya dipertambah gitu. Mas, ya tanggal dua lah ini buat datang. Oke, terima kasih sudah bersama kita Pak Sawfi. Iya Pak Sawfi, silahkan Pak Sawfi. Kami sudah menanyakan spesifikasi mobil tahanan. Apakah setelah RKHP ada, mobilnya akan semakin besar sehingga tahanan semakin banyak? Enggak. Tapi, ini Pak korlap 1, korlap 2, korlap 3, korlap 4, korlap 5, ini korlap semua. Teman, makasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kan nyalakan lonceng merahnya sebagai tanda bahaya. Penolakan RKHP. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih.